Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita kembali berjumpa dalam Renungan Tengah Minggu Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih malam hari ini kita akan sangat dikuatkan Karena kita akan melihat bagaimana Allah kita Allah yang dasyat Allah yang luar biasa Allah yang sangat mengasihi kita Dan bukan cuma itu saja Allah yang menjama orang-orang yang merasa hina Orang-orang yang merasa dipinggirkan tidak dihargai Saudaraku apa itu hina dina? Kalau saya melihat dalam kamus besar bahasa Indonesia Hina dina artinya rendah dan miskin atau sangat hina atau tidak berharga Saudara mari kita lihat apa yang dicatat dalam Inji Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16 Saya akan bacakan untuk kita sekalian dan Bapak Ibu adik-adik yang di rumah Kalau yang sedang pegang Alkitab boleh sama-sama membuka Inji Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16 Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota Di situ ada seorang yang penuh kusta Ketika ia melihat Yesus tersungkurlah ia dan memohon Tuhan jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjama orang itu dan berkata Aku mau jadilah engkau tahir Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya Yesus melarang orang itu untuk memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata Pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu Persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya Untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa Saudara yang kekasih dalam Tuhan Perikop kebenaran firman Tuhan tadi bukan sesuatu yang baru bagi kita Kita sudah sering membaca kisah tentang orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus Yesus sangat memahami bagaimana orang yang menderita sakit kusta Orang ini sangat mengharapkan pertolongan dari Yesus Yesus mengesampingkan orang banyak yang sedang melihat seorang laki-laki yang tubuhnya penuh dengan kusta Datang memohon untuk disembuhkan oleh Yesus Saudara orang kusta tidak boleh mendekati siapapun Atau tidak boleh berdekatan dengan orang lain Tetapi dengan satu keberanian yang luar biasa Orang itu datang kepada Yesus Dengan rendah hati Dan dengan keputus asaan Dan lihat Apa yang dilakukan Yesus Kepada orang Yang sangat menderita itu Orang yang sangat terhina Orang yang tidak dipandang oleh orang lain Orang yang disingkirkan oleh orang lain Karena takut tertular Orang yang merasa dikutuk Apa yang dilakukan Yesus kepadanya Yesus mengelurkan tangannya Dan menjama orang itu Saudara ini tidak biasa dilakukan Bagi orang biasa Ini sangat berbahaya Karena akan menular penyakit tersebut Bapak ibu saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Orang kusta itu Sangat menderita Dia tidak bisa kembali kepada masyarakat Maka dia berada dalam keadaan yang sangat-sangat sulit Dia hanya bisa berkumpul dengan sesama penderita kusta Tuhan Yesus Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada orang ini Yesus menjama orang ini Yesus tidak menghindar dari orang ini Yesus memperlakukan orang ini Sebagai sesama manusia Maka Yesus menjama dia Dan menyembuhkan dia Oh saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Bagaimana dengan kita malam hari ini Terkadang kita merasa Kita ini orang yang hina Kita orang yang tidak layak Untuk datang menyembah Tuhan Kita orang yang tidak layak Untuk menjama Tuhan Untuk melayani Tuhan Kita menjauhkan diri Dan ini sangat berbahaya buat kita Oh Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Mari kita belajar Dari orang yang bergumul Dalam pembacaan yang kita baca tadi Yang dianggap hina oleh masyarakat sekitar Tapi dengan kerendahan hati Datang memohon pertolongan daripada Tuhan Mari kita mulai malam hari ini Jangan kita mengurung diri Jangan kita membatasi kuasa Tuhan Untuk menolong kita Apapun keadaan kita saat ini Mari datang kepadanya Dan lihatlah Tuhan mengulurkan tangannya Dan Tuhan menjama memulihkan hidup kita Dari yang hina dina Menjadi orang yang patut Untuk menyembah Tuhan Dan memuliakan nama Tuhan Satu pujian yang indah Dia jama Terdindih dengan beban berat Dosa datang menyerah Siapa mau tolong Waktu susah Dan angkat dari lumpur dosa Katakan dia jama Dia jama Setelah hidupku Dan beri jaman Di hatiku Semua telah berubah Dan aku tahu Yesus jama Ku jadi baru Sudara Kalau malam hari ini Di rumah masing-masing Kita berkata Tuhan Tolong saya Jama saya Tolong saya Supaya saya bangkit Dan percaya Bahwa engkau sanggup menjama saya Saya yang merasa terpuruk Saya yang merasa Tidak dianggap oleh orang lain Terbuang dari masyarakat Tuhan Saya percaya Kalau engkau menjama Orang yang menderita Pusta tadi Engkau pun sanggup Menjama saya Tolong saya Tuhan Supaya saya percaya Akan kuasa Mari Bapak Ibu Saudara Dengan iman Kita mau katakan bersama-sama Dia jama Setenap hidupku Dia jama Setenap hidupku Dan beri damai Di hatiku Semua telah berubah Dan aku tahu Yesus jama Ku jadi baru Mari kita berdoa Ya Tuhan Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan yang mengenal kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus Kami sadar bahwa kadangkala kami gagal Untuk percaya jamahanmu Untuk percaya lawatanmu dalam hidup kami Malam hari ini Tuhan Hamba datang bersama dengan anak-anakmu Bapak Ibu adik-adik yang mengikuti renungan tengah minggu di rumah masing-masing Tuhan tolong jama kami Jama hati kami untuk percaya akan kuasamu Percaya akan kasihmu yang besar Yang sedang melawat kami saat ini Ya Tuhan Kalau mungkin Ada saudara-saudara kami yang hari ini merasa begitu sulit Merasa sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi Tuhan Yesus tolong dia Berikan semangat baru kepadanya Supaya boleh bangkit dan melihat kebesaran Hamba berdoa Saudara-saudara yang terus bergumul dalam kesehatan Bergumul dalam pekerjaan Bergumul dalam pergumulan rumah tangga masing-masing Bergumul dengan merindukan keturunan Pendidikan anak-anak ke depan Ya Tuhan tolonglah Lawatlah Bapak Berdoa untuk gereja mu GKI Citra Raya Tuhan terus memberkati Semua program yang sedang dijalankan Walaupun yang sedang dipersiapkan Biarlah itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan Dan kami terus menyerahkan bangsa dan negeri kami Kami menyerahkan pemerintah kami Dalam segala upaya untuk menekan penularan virus COVID-19 Ya Tuhan Tuhan tolonglah Tuhan berikan hikmat Dan kami sebagai masyarakat kami terus taat Menjalankan protokol kesehatan Kami berdoa juga untuk pemulihan ekonomi di negeri kami Tuhan tolonglah Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih untuk semua anak-anak yang setia Mengikuti renungan tengah minggu saat ini Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih